oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi dengan saya teman teman di deny this channel oke teman teman sesuai judul kali ini saya akan membahas tentang pentingnya cacing ya teman teman buat jana waranti kita ya atau untuk jana jana yang lain ya jadi yang namanya cacing itu memang bener bener diperlukan ya ataupun penting buat jana waranti ataupun jana kita yang lain teman teman terutama untuk jana jana kita yang sedang sakit atau luka ya kadang kadang kalau apalagi jana waranti teman teman ya kalau ada luka sedikit ya dan air kita gak perhatikan ya untuk air kotor itu bisa menyebabkan yang namanya jamur teman teman ya jadi bener bener harus gelar di atasnya untuk masalah luka jana waranti itu ya gimana cara untuk menyembuhkannya ya salah satunya itu dengan pakan cacing teman teman ya maka cacing karena cacing itu sangat bagus ya buat luka pada ikan ya terutama ikan sana karena mengandung banyak sekali yang namanya protein teman teman ya selain ikan juga untuk masalah keberusiaan air juga harus kita bener bener perhatikan jangan sampai kotor lah ya paling enggak 1-2 minggu kita ganti teman teman ya jadi jangan terlalu kotor jangan terlalu lama juga untuk air ya biar jana kita sehat teman teman ya jadi untuk cacing fungsinya untuk mengobati jana kita yang luka yang pertama terus yang keduk yang kedua juga bisa untuk menambah high fin ya ataupun untuk dorsalikan kita biar lebih gondrong lagi teman teman ya tenang aja untuk cacing enggak bisa enggak bakal bikin temuk ya beda dengan pakan hidup yang lain kayak cangkrik ataupun ulat hongkong ya kalau cacing enggak terlalu buat kemuk ya kayak cana orang saya ini saya kasih cacing itu suatu hari satu satu ini satu ekor ya teman teman dan untuk pakan cemilanya juga aku kasih palet kalau enggak makot ya selain itu juga pakan hidup tetap aku kasih cuman senang pening aja sih teman teman ya terus kadang-kadang ada yang tanya bang kenapa sih ikan saya mager gitu ya ya kalau ikan baru ya mager itu wajar teman teman enggak usah takut ya enggak usah risau itu wajar ya tinggal nanti kita gimana cara setting tanknya biar ikan itu biar ikan itu nyaman ya penanganan pertama itu kita kasih air cukup hanya 15 cm aja lah jangan terlalu tinggi teman teman biar ikannya lebih cepat adaptasi ya dan untuk dan jangan dikasih lambut dulu ya kita gelapkan dulu jangan dikasih lambut dulu teman teman jangan sampai ikan itu benar-benar setting dulu ya sampai benar-benar nyaman ikan itu pasti enggak akan mager terus yang jelas jangan sampai ikan itu ada luka atau jamur teman teman nah itu kadang-kadang yang bisa bikin ikan sana orang nanti kita mager itu seperti itu ya jadi diperhatikan juga untuk kesehatan ikan kayak kayak saya disini juga selalu sedia namanya cacing teman teman cacing tanah ya saya selalu sedia ya walaupun ikan kita enggak sakit memang itu sangat penting ya buat protein di ikan kita ya itu sangat membutuhkan ya jadi sangat benar-benar penting untuk pakan cacing dan menurut saya juga enggak bikin gemuk yang penting kita kasih makannya jangan terlalu banyak ya cukup satu ekor aja sehari teman teman udah cukup ya untuk pakan cacing ya terus untuk kebersihan air dijaga jangan sampai terlalu lama atau terlalu kotor dan juga perhatikan juga untuk settingan tank ya ya biar sana itu nyaman teman teman ya jadi disini untuk cacing memang benar-benar dibutuhkan ya benar-benar penting untuk sana orang nanti kita ya yang penting kita kasih makanya jangan terlalu banyak teman teman oke mungkin itu aja sih segitu dari The Niveast Channel ya semoga bermanfaat kalau ada yang kurang ya bisa kasih masukkan di komen teman-teman oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati